PANDUAN IBADAH ONLINE GBIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI, DG IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga dalam rangka bulan PELKES, hari Rabu 8 Juni 2022. Marilah kita sejenak bersahkeduh. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan kantor, wiras swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih ataupun hitam. Berambut lurus ataupun keriting, semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama? Di bulan PELKES GPIB ini kembali diingatkan, berPELKES dimulai dari diri kita masing-masing dengan mengandalkan hikmat Tuhan serta mengandalkan kekuatan rohnya yang kudus. Marilah kita memberi diri kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 69. KUMULAI DARI DI DIRI SENDIRI KUMULAI DARI DI DIRI SENDIRI Hidup jujur dengan hikmat Tuhan ku Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku Berpukung ku ku kepada iman dan percayaku KUMULAI DARI DI DIRIKU Tuhan ku ku melakukan sikap yang benar Biarpun kecil dan sederhana Tuhan dapat membuat jadi besar Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Sebab Tuhan itu baik Tapi setianya untuk selama-lamanya Marilah kita nyatakan syukur kita bersama-sama dalam ibadah ini Marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 Kami putih dengan dia Terima kasih 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 Mari kita berdoa Ya Allah Dan menerima sujud sembah kami Terima kasih 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 Jemaat Jemaat dipersilakan duduk Terima kasih 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 Sebab olah karya kasihmu Orang istimewa Jangan tinggi berkata Oh hidupku Dekam syukur Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Marilah kita satu dalam dua kita mohon bimbingan roh kudus Dalam rangka pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini Kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau telah berkenan mempersekutukan kami umatmu Lewat ibadah keluarga pada malam hari ini Dirami kami boleh memuji dan memuliakan namamu dengan penuh sukacita Atas semua karya dan pemberian pengasihanmu yang berlaku bagi kehidupan kami Sampai pada saat ini Dan di dalam ibadah ini kami akan membaca sebagian daripada firmanmu Karena itu kami mohon kepada mu kira yang kau berkenan mengurapi kami sekalian tanpa kecuali dengan rohmu yang kudus Agar kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan Dan tetap beriman kepada mu dalam segala keadaan hidup yang kami alami Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami pada saat ini Karena kami anak-anakmu yang telah kau perlengkapi dengan rohmu yang kudus Telah bersedia untuk mendengarkan firmanmu Amin Jemaat Tuhan marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kitab Yoel Pasal 2 ayat 28 hingga 32 Yang menyatakan Hari Tuhan Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Aku akan mengadakan musisat-musisat di langit dan di bumi Darah dan api dan gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap kulita dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dasyat itu Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan Seperti yang telah difirmankan Tuhan Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas Demikianlah pembacaan Alkitab Terpujilah Kristus Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika seorang mengalami pergumulan atau persoalan di dalam hidupnya Maka yang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut adalah Bagaimana caranya ia dapat keluar dari pergumulan atau persoalan yang sedang ia hadapi Oleh karena itu berbagai macam cara diusahakan Bahkan upaya untuk mencari pertolongan pun dilakukan dengan kerja keras Dan setelah ia terbebas atau terlepas dari pergumulan atau persoalan yang dihadapi tersebut Maka ia pun kemudian merasakan sukacita yang luar biasa Tetapi bagaimana jikalau usaha yang diupayakan dengan sekuat tenaga tersebut Tidak membuahkan apa-apa Dan ia tetap berada di dalam pergumulan dan persoalan hidupnya Bagaimana kah ia menyikapi keadaan tersebut Untuk itu mari kita coba Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini Yoel bin Petwil adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Untuk mengingatkan kehidupan umatnya dalam hal ini umat Yehuda Yang sementara mengalami hukuman Allah Untuk kembali bertobat Hukuman Allah Yang menimpa kehidupan bangsa Yehuda Merupakan teguran Allah dalam kehidupan umatnya Karena umat itu sudah tidak lagi hidup di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan Mereka sudah terpengaruh dengan berbagai pola hidup yang tidak bersesuaian Dengan peraturan dan ketetapan Tuhan Hukuman Allah Berdampak pada masa kelaparan Kemiskinan dan bangsa Yehuda hidup dalam tekanan bangsa-bangsa lain Hal inilah yang membuat kehidupan umat Tuhan sangat menderita Dan di dalam konteks yang demikianlah Maka Yoel menyerukan dan mengajak umat Tuhan Untuk kembali dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah Melalui kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah Dan hal tersebut hanya akan terwujud Jikalau umat berada dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah Dan jikalau pertobatan yang sungguh-sungguh itu terwujud Maka Allah akan memulihkan kembali keadaan bangsa Yehuda Tidak hanya itu saja Allah juga akan mencurahkan rohnya yang kudus untuk membimbing dan memampukan umatnya Mengerti dan memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup umat Tuhan Luar biasa kebaikan Tuhan bagi umatnya Ketika pertobatan itu terjadi dalam kehidupan Yehuda Maka pemulihan pun akan segera terjadi Kehidupan umat yang tadinya menderita dan sulit akan berbalik menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera Dan juga kebahagiaan Tidak hanya sampai di situ Dikatakan Tuhan juga akan menganugerahkan rohnya dalam kehidupan setiap umatnya Tanpa terkecuali Roh itulah yang akan membimbing dan melolong umatnya Untuk hidup di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan Bahkan roh itu juga yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan umatnya Untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup Itulah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa Yang diberikan kepada kehidupan umatnya Saudara-saudaraku Bagaimanakah kita dengan kita yang hidup pada saat ini Apakah Tuhan masih bersikap baik kepada kita Apakah janji pemulihan dan anugerah roh kudus Yang akan menolong dan membimbing kita Masih bisa kita nikmati dalam kehidupan pada saat ini Jawabannya tergantung bagaimana iman dan sikap kita kepada Tuhan Mengapa? Sebab Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus Adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan mencintai kehidupan setiap manusia Sehingga ia mau memberikan dirinya sebagai korban tebusan Demi keselamatan manusia Namun manusia seringkali kurang mengerti Dan menghargai apa yang telah Yesus Kristus kerjakan dan berikan bagi manusia Manusia seringkali Mengabaikan semua karya Tuhan Mengabaikan Mengabaikan segala yang Yesus Kristus kerjakan dan berikan bagi kita manusia Manusia sering mengabaikan semua karya dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya Hal ini terbukti Manusia selalu mencari alasan untuk melanggar setiap ketetapan Tuhan Mengabaikan tanggung jawab sebagai bagian dari tubuh Kristus Dengan meninggalkan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di hadapan Tuhan Berbagai alasan dikemukakan untuk mencari pembenaran Atas semua kesalahan dan dosa yang telah dilakukan Itulah karakter manusia zaman sekarang Tunggu ada masalah atau persoalan dalam hidup Baru mencari dan berseru kepada Tuhan Saudara-saudaraku Kita patut bersyukur memiliki Allah dalam Yesus Kristus Yang tidak mendendam dan menuntut pembalasan atas setiap dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini Namun ia selalu mengedepankan cinta kasihnya bagi kita manusia Sehingga Walaupun kita seringkali memberontak dan tidak setia di hadapannya Ia selalu baik bagi kita Ini terbukti lewat pemenuhan janjinya bagi manusia dan dunia Bahwa ia akan mencurahkan roh kudusnya bagi kita Agar kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu dalam dunia ini Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31 Allah adalah kasih adanya Dan itu terbukti lewat kesetiaannya dalam mewujudkan Apa yang dijanjikan bagi manusia Roh kudus yang dicurahkan akan memulihkan kehidupan manusia yang telah jauh dari hadirat Tuhan Maka lewat momen bulan pelkes ini Melalui bimbingan dan tuntunan roh kuduslah sebagai umat Tuhan Kita diingatkan dan diajak Agar selalu hidup dalam perkenanan Tuhan Sehingga melaluinya kita diberikan kekuatan dan kemampuan Untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup ini Dan juga memampukan kita untuk mengerjakan pelayanan dan kesaksian Di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang ada Asal kita sungguh-sungguh mau mengakui dan membuka diri akan kehadiran Dan peranan roh kudus dalam hidup kita Sehingga menjelang hari Tuhan yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan persoalan itu Kita akan tetap kuat menghadapinya Karena roh kudus senantiasa hadir dan menguasai hidup kita Bersama roh kudus Kita dipulihkan dan dikuatkan Dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada Selamat berpelkes Tuhan memberkati kita sekalian Amin 61 Tuhan ajarkanlah kehendakmu Katakan jalanmu dan firmanmu Ku serahkan hidupmu pada pimpinanmu Dekatkan pimpinanmu Tuhan ajarkanlah kehendakmu Tuhan ajarkanlah kehendakmu Tuhan ajarkanlah kehendakmu Mereka kehendakmu Kepulihkan kehendakmu Tuhan ajarkanlah kehendakmu Tuhan ajarkanlah kehendakmu Kita berdoa. Allah Bapak di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang maha kasih. Allah yang senantiasa bekerja untuk keselamatan kami umat manusia. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami umatmu berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi Allah yang berkarya dengan rohmu yang kudus. Agar kami tidak menjalani jalan menuju kepada kesesatan ataupun kebinasaan. Tapi dengan rohmu yang kudus engkau menuntun kami. Agar kami berbalik menjalani jalan yang kau tunjukkan kepada kami. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera Allah itu. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendaknya. Engkau tetap mengasihi kami. Sekalipun dalam hidup ini kami seringkali melanggar segala ketetapan dan kehendakmu. Dan tidak setia kepadamu. Bahkan engkau sendiri dalam kasihmu kepada kami. Memberikan rohmu yang kudus kepada kami. Untuk menuntun kami. Agar kami mampu menjalani segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kendaki bagi kami dalam kehidupan ini. Dengan rohmu yang kudus juga memungkinkan kami mampu untuk menjawab segala tantangan dan kesulitan yang ada. Sehingga dengan demikian kami pun tetap berada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yang memungkinkan kami tetap dapat menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Sekalipun hidup ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan penderitaan dan tantangan. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu. Pada saat ini kami juga menaikkan doa dan permohonan kami. Berkenan dengan bulan Pelkes GPB yang berjalan selama bulan Juni ini. Tuhan berkenan memberkati Pelkes GPB mulai dari Iadiah, Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, UP2M, Krisis Center, dan PMKI. Berkatilah segala pelayanan yang mereka lakukan. Tuntun dan sertai mereka ketika harus menghadapi banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani tugas dan pelayanan mereka. Terutama tugas dan tanggung pelayanan yang mereka harus laksanakan di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat dan juga pos-pos pelkes GPB dengan berbagai pergumulan kerja dan pelayanan mereka. Tuhan turut campur tangan dengan rohmu yang kudus bagi mereka. Sehingga jemaat-jemaat GPB dan juga pos-pos pelkes GPB dapat tetap menjalankan kesaksian dan pelayanan mereka sekalipun ada begitu banyak kesulitan dan tangtangan. Biarlah kiranya dengan pertolonganmu, dengan rohmu yang kudus memampukan mereka menjawab semua tangtangan yang ada, kesulitan yang ada. Dan mereka tetap penuh dengan sukacita menjalankan misi dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di seluruh wilayah pelayanan yang mereka lakukan. Maha Besar Allah dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau pimpin dan sertai bangsa dan negara kami terutama yang masih terus berjuang di masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut sampai pada saat ini. Kami tahu ketika bangsa dan negara kami berjuang untuk di masa COVID-19 ini, engkau juga yang telah berkenan memberikan kemampuan kepada pejabat pemerintahan kami dalam rangka segala kegiatan yang laksanakan dalam rangka pandemi COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Dan di tahun 2020 ini kami sudah mulai dapat kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan di tengah-tengah masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga agama. Tuhan ala bapak dan surga semuanya dimungkinkan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan yang menopang pemerintah kami dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara kami ini. Tuhan ala bapak dan surga kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat KPIB iman lubekasi dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka bekerja, dan apapun keadaan yang sedang mereka hadapi, biarlah kiranya engkau juga senantiasa tercampur tangan dengan roh mungkudus untuk membantu, memimpin, dan menuntun mereka. Menjalani semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dan juga menjalani hari-hari kehidupan yang masih engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah setiap keluarga dalam segala keberadaan mereka saat ini Tuhan. Berkatilah juga akan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, biarlah mereka boleh tetap merasakan berkat Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada mereka. Karena dengan demikian mereka merasakan Tuhan masih tetap mengasihi mereka dan memberkati mereka. Dan itu berarti juga memberkati semua anak-anak menantu dan cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumahnya masing-masing sampai pada saat ini. Tuhan berkenan menguatkan iman percaya mereka, supaya dalam segala penderitaan sakit yang alami mereka tetap menengah anda dengan imannya kepadamu, mengharapkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan, saudara-saudara kami tersebut. Berkatilah semua upaya yang dilakukan dan juga makanan dan minuman obat-obat yang dipakai Tuhan berkati agar itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit tersebut. Tuhan alamu surga, kami serahkan hanya kepadamu saja seluruh kegiatan pelkes yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat MUGPP Imanul Bekasi. Di sepanjang bulan Juni ini, semua acara yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat MU, kami pertaruhkan dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan baik hanya karena campur tangan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Tuhan alamu surga, kami mau juga menyerahkan hanya kepadamu saudara-saudara kami tanpa sepengetahuan kami berada dalam pergumulan yang berat. Karena itu, topanglah mereka dengan kuasa rohmu kudus. Biarlah dengan pertolongan rohmu kudus mereka mampu untuk mengatasi semua pergumulan berat yang sedang dihadapi. Dan dengan demikian, mereka tidak akan pernah melupakan engkau dan karena itu tidak akan pernah mereka melepaskan diri dari persekutuan bersama di tengah-tengah jemaat MU untuk bersama-sama dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan namamu. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapak yang kami pertaruhkan semuanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami. Penebus dosa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya Terima kasih telah menonton! Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Nas Alkitab, Amsal 11 ayat 24-25a yang menyatakan Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kiris yang tertera pada selai tata ibadah atau berita Immanuel. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Pembeli, Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Pembeli, Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Sampai jumpa. 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 Amin Amin